kalian berpikir kalau saya sedang bermain game dansa raiden idol game bersama cewek-cewek imut oke kalau gitu kalian harus berpikir dua kali tentang game ini baiklah hari ini saya sedang bermain game proyek tokyo dolls sebelum saya bermain game ini saya akan mengenalkan kepada kalian para perempuan-perempuan yang saya asuh dalam satu studio house kita akan panggil mereka setelah satu kita langsung ke kita langsung ke kamarnya oke ini sakura dia cewek sopan polos dugu tapi baperan oke ini misaki cewek kuat gak tomboy-tomboy amat dan pekerja keras dan kalau kalian bisa lihat itu pelikuran kamarnya itu banyak perawatan yang emang dia suka mengerti ini dia pengen jadi nomor satu namun sayang sekali kelemahan dia adalah takut sama hantu oke ini shiori yang paling tua dari anggota dolls dia paling dewasa juga bisa bersikap manis buat kalian yang suka dengan intensify dia cocok dia cocok ini reina cewek glamourous dan juga bling bling kalau kalian bisa lihat itu bibirnya itu kayaknya itu lipstick makal itu sama antingnya juga waduh itu kalau anting bisa saya ganti sih saya suka ganti aja belakang juga yah oke ini hyo cewek yang tadi ada di depan pintu dia yang paling ceria paling kecil paling ceng memang paling childish kalau bisa lihat itu dia itu sebenarnya penggemar tokusatsu jepang ya berarti dia juga penggemar kamen rider oke ini nanami rajin baca buku suka teka teki suka teka teki tapi juga tapi juga tapi juga tapi juga ceweknya gengsian jadi kalau misalkan ada sedikit salah dikit yang ada you know lah oke ini ayah dia yang paling sassy yang paling centil temennya hampir sama temennya reina juga tapi juga ya dia lebih dewasa gak secadis hyo oke ini yuki cewek pendiam kurang ekspresi kadang suruh senyum aja harus dilatihan paling simple tapi kelebihan dia itu menakutkan dia itu ternyata bisa melihat hantu ternyata ternyata ya tapi karena wajahnya emot dia sebenarnya waifu waboy oke ini yang terakhir ini adalah yamada dia adalah cewek gamer kalau kalian bisa lihat itu belakangnya itu PC gaming harga puluhan juta dengan WTF puluhan berapa tuh saya gak bisa ngitung itu banyak sekali itu PC nya itu dia bikin server atau gimana itu tapi juga ternyata dia memiliki kesukaan yang paling unik yaitu dia suka buah-buahan oke itu kita sudah berkenalan dengan anggota idol kita anggota idol kita kita juga bisa dandanin mereka bebas kalau kalian pengen tahu dari mana saya bisa dapat pakaian-pakaian berserta aksesorisnya ya ini adalah kalau kita ibaratnya kartu-kartunya dari U dari SR SSR sampai UR ya dan kalian dapat ini semuanya dari gacanya kebetulan ada event baru nih gaca baru nih disini dan gacanya juga variatif tapi juga simple kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan juga dengan gampang asalkan kalian tahu berapa harganya ya disini juga bisa pakai tiket ataupun pakai diamond terserah mau gacanya bagaimana terserah oke kita balik lagi oke kita masih di kamarnya sakura ini mau ngapain malam-malam ayoloh mau ada apa gua pengen oke gua pengen jadi cantik melainkan jadi assassin ya kalau kalian bisa lihat ini ini mirip game assassin's creed tapi versi anime cuma sayangnya dia gak dibekelin gameplaynya kalau begitu abis ini saya akan dandanin semuanya dulu oke oke sudah saya dandanin semua nah sekarang saya akan kasih tahu gameplaynya dan saya akan kasih tahu kalau mereka bukan idol biasa jadi perhatikan video ini terima kasih Hai gimana gimana sudah lihat gameplaynya saya masih mikir kalian adalah game Idle write atau game written atau game dan saya seperti love life ya itu saya mau saya mau ngasih tahu itu aja sebenarnya by the way game ini belum ada di playster global jadi game ini hanya ada di Jepang jadi untuk mendownloadnya kalian saya kasih link di bawah tapi sebelumnya kalian bisa download dulu kio application dulu nanti saya kasih link di bawah saya akan kasih tahu dulu yaitu ini dia siapa bilang Idol itu cuma mainannya kipas ataupun cuma berdansa doang mereka ini berdansa menggunakan senjata jadi jangan salah mereka berdansa menggunakan senjata tidak hanya menggunakan pedang kadang juga mereka juga menggunakan palu bahkan pistol kalau boneka itu saya akan kasih tahu dulu itu juga senjata sih oke karena ini game Jepang belum ada globalnya maka saya akan bantu dengan apa ada apa aja disini saya akan saya akan kasih tahu semuanya ini dia ya kalau kalian tahu saya ini sudah record jam 10 malam karena Teddy jam 8 malamnya saya habis main PS3 nya sepupu saya ya oke segitu dulu dari saya game ini emang cocok buat kalian yang masih jomblo-jomblo juga buat yang suka game Idol buat yang suka game action juga ataupun game horror oh holy shit dude lah horonya sebelah mana di gameplay yang saya berikan sebelumnya itu di chapter kedua boleh dibilang itu chapter yang paling horror yang pernah saya mainin benarnya ya well lumayan sih eh kaget juga sih suasanya seperti itu untuk games yang senang-senang yang lucu-lucu ini kayak gini oke itu adalah dari saya I'm Shiki Okami and this is Hyo we'll see you later in next video you you you